hai 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 baik di video kali ini saya punya sebuah mainboard Asher Aspil 4520 dengan kode keyboard DAO Z03 MB 6DO revision D bisa kita lihat di sebelahnya ini DAO Z03 MB 6DO revision D di mana kasusnya ini adalah no switch tegangan 3V 5V serta 19V itu hadir tapi tidak mau di switch artinya hampir tidak bergerak dan lampu indikator juga tidak menyala disini saya coba sudah mengganti beberapa komponen tantalum kapasitor dan saya juga sudah coba flash biosnya tapi belum ada hasil Hai jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menganalisa kerusakannya di mana sebetulnya permasalahan itu terjadi Hai mungkin di lain video kita akan coba jabarkan juga penggantian komponen yang bermasalah Hai jika nanti ada kesempatannya khusus di video kali ini kita akan menganalisa sumber permasalahannya saja Hai Oke kita coba colokan adaptor Hai untuk kasus no switch biasanya tegangan 3V dan 5V serta 19V itu sudah hadir yang jadi permasalahan tegangan adalah tegangan setelah di switch seperti 3vs5 dan 5vs5 nanti kalau ada kita akan coba cek berdasarkan skematik Hai jika tegangan 3vs5 dan 5vs5 itu belum hadir maka ini akan coba kita selesaikan terlebih terlebih dahulu Hai di sini terpantau tegangan 3V dan 5V serta tegangan standby di power switch itu sudah hadir hai 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 baik eh langsung saja kita ke skematik ke lokasi PU9 dimana ini adalah IC regulator berubah tegangan dari 19V menjadi 3V dan 5V Hai jadi bisa kita lihat di sini dia menggunakan IC TPS 51120 Hai dari sini tegangan plus 5V PCU itu dihasilkan dan 3V PCU itu dihasilkan yang selanjutnya akan dirubah menjadi tegangan positif 5vs5 kita akan fokus pengukuran disini jadi ini ada tegangan VIN VIN ini senilai 19V tapi dikontrol oleh dua buah resistor ini nanti pembagi tegangan jadi 19V itu akan dibagi dan dikontrol oleh dua buah resistor ini sehingga nanti disini stand by tegangan sebesar 9,3 volt atau 9,2 volt Hai baik selanjutnya kita akan ukur di bagian komponen sesuai dengan skematik tadi yaitu PQ26 ini adalah proses perubahan tegangan dari Hai positif 5v PCU menjadi positif 5vs5 jadi kita akan cek ke tegangan ini terlebih dahulu di kaki 5678 ini input tegangan dari IC regulator dari PL3 tadi sebesar 5V jadi kita ukur ini terlebih dahulu di sini terlebih dahulu Hai di sini terpantau tegangan 5 volt dari positif 5v PCU di kaki 5678 itu hadir semuanya hai 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 baik ini prinsip kerjanya jadi ini ada VIN disini senilai 19 volt kemudian dibagi dengan dua buah resistor disini dengan dua buah resistor disini sehingga di S5 on sini di kaki nomor tiga sampai di jalur ini semuanya sampai di berhenti di kaki dua PQ28 ini standby tegangan 9 volt 9,1 9,2 itu masih boleh Oke jadi disini standby tegangan 9 volt ini 15 volt ini aktualnya tidak 15 ini 12 volt jadi disini ada melewati sebuah resistor jadi ini Hai ada satu buah Hai eh transistor disini jadi ini 15 volt 15 volt ini ngeground ya ngeground jadi disini nilainya akan 0 jadi berapapun disini ada tegangan karena dia ngeground jadi disini otomatis dia 0 prinsip kerja dari mosfet ini PQ26 ini dia akan bekerja bila mendapatkan trigger trigger dari S5 on atau menjabatkan sinyal dari S5 on S5 on ini sumbernya dari EC atau ICio nanti yang jadi S5 on begitu ada trigger S5 on maka ini otomatis akan terbuka dan langsung ngeground langsung ngeground di sini 0 dan sinyal disini tadi terputus sehingga 15 volt ini bisa ke Hai sini ya bisa ke Hai di di kaki nomor 4 dari PQ26 karena disini 15 volt dan disini 5 volt maka sinyal maka tegangan tersebut bisa mengalir Hai kaki 12 dan 3 jadi seperti itu prinsip kerjanya jadi nanti akan kita ukur di kaki nomor 2 ini dari PQ38 setelah tombol power ditekan apakah ada sinyal S5 on ini yaitu yang akan kita fokuskan ini setelah saya melakukan pengukuran di PQ28 di kaki nomor 2 dan nomor 3 serta saya coba ukur di PQ38 di kaki nomor 2 setelah tombol switch ditekan itu hadir sinyal yang berasal dari EC sebesar 3,2 jadi artinya ini sinyal hadir sehingganya positif 5VS5 itu bisa hadir di kaki nomor 1, 2, dan 3 setelah kita melakukan pengukuran ternyata tidak ada masalah di perubahan tegangan dari positif 5VPCU menjadi positif 5VS5 artinya ini close tidak ada masalah selanjutnya kita akan coba ke PQ25 dimana ini perubahan tegangan dari positif 5VPCU menjadi positif 5V jadi tegangan positif 5V inilah nanti yang akan didistribusikan ke semua bagian yang membutuhkan tegangan positif 5V seperti USB dan lain sebagainya jadi kita akan fokuskan pengukuran disini setelah positif 5VS5 tadi tidak ada masalah oke setelah saya mencoba melakukan pengukuran jadi disini ada positif 5VPCU yang bersumber dari PL5 maaf PL3 jadi PL3 tadi menghasilkan positif 5VPCU dan diteruskan ke PQ25 melalui kaki 1, 2, 5, dan 6 ini positif 5VPCU ini hadir kemudian positif 5VPCU ini dia akan dirubah menjadi positif 5V melalui sebuah MOSFET PQ25 dimana MOSFET ini harus mendapatkan trigger atau sinyal dari main D melalui kaki nomor 3 jadi setelah saya melakukan pengukuran setelah tombol power ditekan sinyal main D ini tidak hadir sehingganya 5VPCU ini tidak bisa mengalir ke kaki nomor 4 dan berubah nama menjadi positif 5V jadi kita akan telusuri sinyal main D ini sumbernya dari mana baik kita akan telusuri dulu sinyal main D ini sumbernya dari mana jadi disini dia di PQ 20 ini juga pakai sinyal main D sama ini yang di 3VPCU dia menggunakan sinyal main D juga kalau sinyal main D ini tidak hadir maka positif 3V ini juga tidak akan hadir karena dari sini MOSFET nya juga tidak akan bekerja baik kita cari sinyal main D sumbernya dari mana ini main D pakai main D baik disini main D ini sinyal masuk artinya PQ 8 ini dia juga membutuhkan sinyal main D kita cari tahu disini ini adalah sumber sinyal dari main D jadi sinyal main D itu berasal dari sini kenapa sinyal main D ini tidak keluar boleh jadi ada masalah di circuit ini ini adalah circuit discap kenapa disebut circuit discap karena ini bertujuan berfungsi untuk membuang tegangan yang berasal dari sini jadi ini fungsinya adalah mengosongkan tegangan yang langsung ke ground seperti itu jadi kenapa sinyal ini tidak hadir sinyal main D ini tidak hadir boleh jadi ada salah satu masalah di antara transistor ini PQ 3 PQ 10 PQ 7 PQ 5 PQ 36 PQ 27 PQ 31 PQ 15 atau ada masalah di PQ 21 atau trigger nya ini main on nya ini tidak hadir jadi nanti akan coba kita telusuri ini sinyal ini main on ini sinyal juga jadi jadi setelah saya melakukan pengukuran ternyata sumber masalahnya itu adalah di sinyal main on jadi disini ada dia VIN VIN kemudian ada dua buah resistor resistor divider jadi disini nanti standby dia tegangan 9V 9,3 9,2 jadi di jalur ini dia standby 9,3 volt sampai disini ini juga 9,3 volt jadi disini itu standby tegangan 9,3 volt sampai disini jadi di kaki nomor dua ini semuanya standby tegangan 9,3 volt kemudian 1,2 volt Vcore ini 1,2 V 1,3 5 V 2,5 V 3 V dan 5 V ini semuanya ngeground jadi ketika kita ukur disini itu tidak ada tegangan sama sekali tidak ada tegangan karena dia ngeground jadi prinsip kerjanya ini kurang lebih sama dengan yang tadi itu dia harus mendapatkan sinyal trigger dari main on main on ini sumbernya dari mana kita cari dulu main on main on ini juga dibutuhkan disini main on kita cari main on ini juga dibutuhkan ya disini main on sumbernya dari sini ini dia ini artinya sinyal keluar dan ternyata ini bersumber dari IC GPIO atau ini IC ini adalah IC 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 atau IC IO yang orang sebutnya jadi sumber sinyal main on itu asalnya dari sini dari sinyal EC kemudian diteruskan ke sinyal untuk men trigger yang tadi itu baik sinyal main d ini baru akan keluar jika sinyal main on ini aktif jadi ini mendapatkan PQ 21 ini mendapatkan trigger dari sinyal main on barulah sinyal main d ini bisa keluar jika sinyal main on ini tidak hadir maka main d juga tidak akan bisa bekerja atau menghasilkan tegangan maka dari sini bisa saya simpulkan bahwa permasalahannya itu ada pada sinyal main on sinyal main on ini sumbernya dari mana sumbernya dari EC di awal tadi sudah saya katakan saya sudah melakukan flash bios untuk langkah awal seperti ini berhubungan dengan sinyal yang bersumber dari EC langkah awal sebaiknya kita flash bios tapi jika flash bios tidak berhasil maka lain waktu ini akan saya coba untuk mengganti IC IO atau IC EC baik demikian analisa sedikit permasalahan dari asr 4520 jadi bagi teman-teman mungkin yang ada sedikit masukan mungkin saya salah menganalisa atau bagaimana ini baru analisa saya saja besok akan saya coba untuk mengganti IC EC nya jika ada sedikit masukan kritik mohon ditulis di kolom komentar demikian terima kasih selamat mencoba dan mari sama-sama kita belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih